Pemirsa sakit hati karena merasa tertipu oleh seorang calo, seorang pemuda di Jakarta Pusat menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tangannya putus. Penangkapan pelaku dan evakuasi korban yang terekam kamera amatir berlangsung dramatis. Selasa lalu seorang pemuda tiba-tiba mendatangi seorang calo di pasar kenari Jakarta Pusat. Korban yang tengah duduk di trotoar didatangi pelaku. Tanpa basa-basi pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tangan kiri korban pun putus. Pelaku yang mencoba kabur bersama temannya langsung dikepung dan nyaris dikroyok masa yang terpancing emosinya akibat ulah kejam pelaku. Namun pelaku yang terpojok langsung dievakuasi sebelum dihakimi warga. Setelah 24 jam diperiksa intensif di Polres Metro Jakarta Pusat terungkap motif pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku mengaku nekat membaca korban karena kesal telah ditipu korban. Korban menjanjikan mencari barang untuk pelaku dengan harga yang lebih murah dari toko dengan kualitas bagus. Namun setelah membayar korban ternyata hanya menerima barang berkualitas buruk. Namun demikian seiring dengan waktu ternyata tersahat korban ini tidak bisa menempat dijanji. Jadi kalau bahasanya dia mencarikan-mencarikan tetapi tidak menemukan. Masih korban merasa tertipu malah sehingga melakukan panganayaan dengan membajokan golok ke tangan kiri korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam untuk menebas tangan korban termasuk tas, helm, dan pakaian pelaku. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana lima tahun penjara.